Lionel Messi melakukan pertunjukannya dalam Laga Argentina vs Australia di Cina. Ia mencetak gol kilat, jadi objek utama kamera penonton, dan sempat dipeluk oleh seorang fan yang menyusup ke lapangan. Lionel Messi tampil memimpin tim Nas Argentina saat melakoni Laga Uji Tanding melawan tim Nas Australia di Cina. Adapun Laga Argentina vs Australia tersebut digelar di Walker Stadium, Beijing, pada Kamis, 15 Juni 2023, malam waktu Indonesia Barat. Menurunkan bintang-bintang utama termasuk sang Kapten Lionel Messi, Argentina sukses mengalahkan Australia dengan skor 2-0. Lionel Messi menjadi aktor utama dalam Laga Uji Coba FIFA Matchday tersebut. Babak pertama belum genap bergulir 2 menit, Messi langsung bisa menjebol gawang Australia. Messi melepaskan sepakan melengkung usai menerima umpan Enzo Fernandes di dekat kotak penalti lawan. Gol kilat Messi itu tercatat pada waktu 1 menit 19 detik. Bagi Messi, itu adalah gol tercepat yang pernah ia cetak sepanjang karirnya hingga saat ini. Jadi sasaran utama foto. Sebelum sepak mula, para penonton yang hadir langsung di Walker Stadium memberikan sambutan meriah kepada Messi. Kemudian saat pertandingan berjalan, mega bintang berusia 35 tahun itu selalu menjadi sasaran kamera penonton. Dalam sebuah foto yang diunggah akun Twitter BR Football, tampak hampir semua penonton di salah satu tribun mengarahkan kamera ponsel mereka pada Messi yang sedang menggiring bola. Di peluk fan penyusuh. Sebuah kejadian menarik juga sempat dialami Messi. Penyerang mungil beralias La Pulga atau Sikutu tersebut sempat dipeluk oleh seorang fan yang menyusup masuk lapangan. Fan tersebut berlari ke arah Messi, memeluknya, kemudian terus berlari menghampiri keeper tim Nas Argentina, Emilano Martinez. Tiga orang polisi yang masuk lapangan terlihat kewalahan mengejar penyusup tersebut. Argentina lantas mengunci kemenangan atas Australia melalui gol pemain belakang Jerman Pesla pada menit ke-68. Pesla berdiri di posisi yang tepat untuk menyambut umpan lambung Rodrigo de Paul yang sebelumnya melakukan kerja sama 1-2 dengan Messi. Usai melakoni laga uji tanding melawan Australia di Cina, selanjutnya La Albi Sileste akan menghadapi tim Nas Indonesia di Jakarta, 19 Juni mendatang. Akan tetapi, Lionel Messi dikabarkan tidak akan pergi ke Jakarta dan absen pada laga tim Nas Indonesia versus Argentina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!